Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf meminta Satuan Gugus Tugas Pangan Kota Tasikmalaya untuk terus melakukan pengawasan terutama terhadap keberadaan niat corah dengan kenaikan sejumlah harga pangan. Hal tersebut demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakat jelang Ramadan. Sejumlah komoditas bahan pangan di wilayah Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan jelang Ramadan. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf mengatakan, demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, pihaknya bersama stakeholder terkait telah membahas persoalan kebutuhan pangan jelang Ramadan. Yusuf mengakui, saat ini pemerintah tengah kesulitan mengantisipasi kenaikan beberapa harga pangan. Yusuf menuturkan, jika kenaikan harga pangan masih tergolong stabil, ia menilai kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar. Karena permintaan pasar terus naik di bulan Ramadan, disinggung masih tingginya harga serta salah satunya kelangkaan minyak goreng curah saat ini, Yusuf meminta Satgas Pangang Kota Tasikmalaya untuk terus mengawasi minyak curah terhadap distributor termasuk produsen yang telah disubsidi pemerintah sesuai harga ecaran tertinggi Rp14.000. Kuasa, mengelumaran, harga-harga naik. Tapi masih dalam batas wajar dan itu memang bisa dibeli oleh masyarakat. Menurut saya, sekiranya tidak ada masalah. Kecuali kalau masyarakat sudah resah. Seperti contoh minyak goreng. Saya minta diawasi terus distributor, masuk produsen, oleh indak dan seluruh aparat dari Satgas Pangang ini, memonitor tentang keberadaan daripada minyak goreng. Karena minyak goreng curah, sudah jelas ini disubsidi oleh pemerintah. Kalau minyak goreng curah ini sampai harganya masih tinggi dari harga standar yang diberikan oleh pemerintah, subsidinya dikemanakan. Karena ini kan pemerintah memberikan bantuan kepada para produsen dan distributornya untuk membawa minyak goreng itu dengan harga yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Kecuali minyak goreng kemasan yang sudah dilepas berdasarkan pasar gitu ya. Ini yang perlu diawasi oleh kita. Diawasi oleh semua dinas yang terkait termasuk kepolisian, dengan Satgas Pangangnya, termasuk indak di dalamnya. Yusuf menambahkan, dengan terus dilakukannya pengawasan oleh Satgas Pangang, diharapkan penjualan minyak curah di kota Tasikmalaya bisa stabil, sesuai HET yang berlaku, serta kelangkaan minyak curah bisa segera teratasi. Yifki Saebani, Radar TV, melaporkan.